Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya salembron ini ngomong temen-temen ya ceritanya ngomong rahasia rahasia itu selesai mandi mandinya itu jam 7 istilah 7 ya sebelum bunda berangkat sekolah ke sini kesnya juga udah berangkat sekolah diantarin bapaknya nah ceritanya mau bikinnya beres-beres tapi kok ngik-ngik-ngik aku samar ngoboh akhirnya tak gendong temen-temennya tak gendong tak sambi nyapu tak sambi ngoboh-ngoboh jadi anak yang anteng kita ketip ini bangun ini tuh ketip-ketip tuh ketip-ketip jam segini waktunya telepon Kakung ini Kakung Lampung biasanya Kakung jam segini gue sarapan nopo-urung kemarin sempat banyak yang tanya mbak kenapa kok enggak cepetan ke Lampung kenapa kok masih santai di rumah adalah anak-anak udah melahirkan harusnya segera berangkat ke Lampung Yosek to temen-temen ya soalnya rasanya juga belum ada selapan kalau orang Jawa bilang itu uang bayi selapan itu belum boleh kemana-mana ya jadi nunggu selapan dulu terus selain selain itu juga walaupun masih selapa sudah selapan yang kita juga nunggu umurnya ya umurnya cukup dulu dia kuat dulu ke ke perjalanan soalnya perjalanannya itu juga juga enggak cuman satu atau dua jam ya temen-temen tapi dua harian ya di perjalanan itu jadi kita harus apa namanya memastikan bahwasannya rahasia itu benar-benar udah kuat dan udah bisa dibawa perjalanannya nanti juga kita izin ke dokter selain itu juga aku juga apa masih memulihkan kesehatan ya soalnya magil jahitan di luar juga udah kering itu kita juga enggak tahu di dalam itu udah kering apa belumnya cuman memang sekarang yang saya rasakan memang ciri roti cengkering-cengkering papa pulang papa nyapo dada manda korak melapuk gerbang gorengan loh sisis jezen gorengan biasanya ngilok deh biasanya biasanya ngilok 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 yang sekolahan aku enggak ngerti tapi legek ngomongan super gede mau ngomong ato aku Pak api yang cuman gureng-gurengan wanya itu temen-temen ya nunggu selapan kan nunggu selapan kan tuh terus nunggu yuk aku dewe ben sehat sih ben jahit bener-bener kering ya bener-bener sehat soalnya aku di perjalanan itu di perjalanan itu kok karo pasti ya aku kok pasti bapak kisah melek karena nyetir itu masih dibaturi ngomel kamu apa membantu sesuatu yang dibutuhkan kemilan nguruh mama kripek makripek mahohohohohohoh ngomong-ngomong hayo terus mesti aku le papai kisah senyoper nyetir itu aku enggak bakal disoturuh temennya masih dilingapan tanya apa mena aku lewis papai kisah Oh ngapa-ngapun aku pengele nggak melas nih tapi pengele malahan nanti nganggur mandek nganggur mandek tuh nanti di perjalanan itu otomatis aku harus bawa ibu mertua soalnya sang apa yang merencanakan ini semakan ibu mertua saya aku niatnya itu masih nantilah beberapa bulan empat bulan atau tiga bulan lagi cuman kata ibu kalau rahasia udah apa kuat ya segera ke Lampung setelah kasihan kagumnya jadi otomatis kita harus cepat kesana soalnya nek kita enggak cepat kesana nanti ibu sama bapak mau kesana sendiri naik bis ya temen-temennya yu aku latiqo nek sampe ibuku saya ngaruh bapakku nopak bis ke aku ke kok nengkene dewi kan yo nggak mungkin bikin akhirnya ya tak putuskan yang saran ibu tadi tak pakai cuman mungkin Kakung Kakung Banyuwangi mungkin nanti nusul-nusul sendiri ya jadi rencana kita berangkat soalnya kalau sama ibu sama ibu sama Lydia dulu sama anak-anak nantikan apa namanya aku kalau nggak bawa ibu juga susah teman-teman ya nanti yang ngopeni rahasia siapa soalnya Keisha juga kadang-kadang rewel gitu ya jadi sangat susah banget kalau cuman aku berdua di perjalanan ya bawa bayi sama bawa anak kecil gitu apalagi bapaknya bawa bayi juga nyetir itu apa sesuatu di setir undi dan agung ini temennya tentu semoga doakan saja cepatnya cepatnya segera ada kendaraan ya temen-temen lo ngawai dulu merencanakan kapan-kapan kita loh belum ada kendaraan temen-temen ya kendaraannya belum ada ya santai karena apoyot di depan banyak kendaraan juga nanti kalau sewaktu-waktu yuk kendaraannya enggak saja oleh-oleh apa bingung yuk bawa mobilnya bapak ya lezio senawari nek mobilnya enggak aku enggak apa-apa enggak apa-apa enak saya disini ngak gue hahaha ketek aku gitu kirokiroki di Ioni apa orang yang namanya mbak lala sekarang kerjanya cuma deket di Serono sini jadi sekarang udah nggak bawa mobil-mobil nganggur lelah mengilu mobilmu cilik oleh cukup Om Om Tante Yesa Bunda cukup umpasmu temen-temen mau ngawai ada ya dong Ciyogi Hai Dewi rohening jantra kembungan aku om nanti Tante opet oleh Om Neng di dalamnya po om manu aja bohong ternyek aku anu iku anu Hansa Oh kapan ini benih saya sore pas utar-utaran lorara-orara itu aku belanja aku tukut susu dah oh iya Arak kan kan Saplasan atas ke atas nengit lagi omku sama dua teman-teman ya sementing pandungan ya muka-muka telampung lancar dan lancar dan segera ketemu kakum dan ke tempat peristirahatnya mama ya iya nama suci gue perkara aku tatak enggak kita tuh sudah punya rencana sendiri ya teman-teman ya rencana yang sudah matang kita pikirkan gitu ya tunggu saja tunggu saja jadi puji ngomong iogur tak wocok iya kals iong soalnya banyak sekian orang juga mengatur kehidupan orang lainnya ya lucu ya nanti gini terus kakum ini 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 harusnya gini harusnya gini ngatur harusnya itu kuali saran ya nanti rencana ya nanti aku mau tak ajak ke sini tak jalan-jalan gini enggak jenuh gitu ya syukur-syukur kakum gelam lagi ini saat lawasnya ya pokoknya sak kerasannya sesukanya kakum nanti kesini itu sak senangnya sak kerasannya kita mencari sempetnya dolansik dolansik mengelipur santai happy-happy seiling happy bukan berarti memakwa belum ada berapa panu kowes happy-happy justru itu yang ditinggal itu harus happy ya supaya yang meninggalkan itu juga happy disana temen-temen ya kalau kita berlarut-larut ya yuk ya orang anu toneng kono sedih haba enggak mama ya maki ya ini enggak kena tipa itu ya temen-temen ya namanya seorang anak atau seorang suami ditinggal pasangannya atau ditinggal ibu ege ya pastilah podohai lah pasti ya rasanya ya unukai lah enggak enak sang ikhlas tulus hati ikhlas enggak enak ya paling konepas ngopo Dewi itu pasti kelingan harus pilih kelingan kelingan dan nengkene pun aku dirudut kelingan apalagi nanti disana enggak bayang ikut saya kemeng aku enggak usah yang omah Lampung suasananya ini suasananya mama enuh karena aku memang nama yuk tapi yuk yuk ya kalau yang sudah di sana itu kan prostor terbiasa terbiasa tetep kelingan tapi kan usus biasa dengan kondisi seperti itu dan jujur sampai saat ini aku belum lihat vlognya mbak elis vlognya mbak enung atau mbak itis yang memperlihatkan kepergian mama aku belum lihat sama sekali dan aku enggak pengen lihat apalagi vlognya mbak elis aku enggak pengen lihat dan enggak 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 dan belum lihat ya jadi putih banget harap lihat jadi makanya setelah pas mama enggak ada ikupun mbak-mbak ini rana sing video call singning lokasi lu ya iya kan enggak ada yowes sibuk dengan sendiri-sendirinya dan yang enggak waning kalau ya betul aku yos enggak sanggup lah kalau nge-vlog kalau nane mbak elis mungkin masih bisa ya nge-vlog ngelok dengan melapang dada mungkin masih bisa tapi ini aku timbangannya aku geblak-geblak nge-blak nge-blak soalnya temen-temen ya magi aku kayak weng kres ini cuman fisik eh apa ya sifat apa ya aku kayak enggak kode karumbak mbakku kekuate kuate ati kuate nahan apa enggak kode rumbak nggak bagus termasuk aku paling cengeng paling cengeng nek soal uang tua temen-temennya jadi aku yang mau ya wes lah ditutup ya video ini ya gimana cerita-terima kasih banyak kita mau nyapu-nyapu terima kasih banyak udah subscribe channel saling waktu cc wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh